Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada buka pemirsa, juga direkomendasikan buy, supportnya di 130, resisten hingga di 141. Pak Maksi kita lanjutkan kembali, Pak, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke Gotoh. Pak Maksi, level buy di berapa direkomendasikan untuk saham Gotoh? Gotoh sebetulnya kami lihat sudah cukup dua pekan ini juga cukup aktif begitu ya, Mahdi. Jadi kami melihat bahwa level 70 sebetulnya masih salah satu level yang cukup baik untuk bisa kita masuk begitu. Tapi juga kita mesti perhatikan karena sebetulnya kalau kita bicara sama Pak Gotoh ini volatilitasnya sebetulnya cukup tinggi. Tapi kalau teman-teman mungkin yang suka volatilitas, Gotoh ini menjadi salah satu saham yang menarik. Apalagi pun kalau kita lihat kan gitu ya, Mahdi, bahwa tingkat suku bunga ada potensi besar akan dipangkas. Yang itu artinya Gotoh, buka, biasanya akan mengalami kenaikan cukup tinggi. Begitu, Mahdi. Jadi kalau misalkan dia tembus di atas dari level 74, maka sebetulnya besar kemungkinan Gotoh itu akan melaju ke 81. Tentu kita aminkan rame-rame, Mahdi. Amin, Pak Maksim. Bagaimana Anda melihat ekspektasi terhadap kinerja kuartal ketiga? Kalau tidak salah agendanya 30 Oktober ini, Pak, akan rilis untuk Gotoh. Akan keada semacam perbaikan begitu? Singkat saja, Pak Maksim? Kalau dilihat dari sisi keuangannya tentu kami harapkan demikian begitu ya, Mahdi. Karena kalau kita lihat kan, Gotoh ini sebetulnya cukup agresif begitu ya, Mahdi, khususnya tahun ini untuk bisa cetak keuntungan. Ini menjadi salah satu poin yang penting kalau misalkan sampai memang benar-benar kinerja keuangannya itu baik adanya, positif adanya. Maka kami yakin ini akan menjadi bensin kedua bagi Gotoh untuk kembali bangkit. Begitu, Mahdi. Kita beralih ke sampingan yang kedua, Pak. Ada Bumi ditutup 146 melemah di 0,68 persen. Baik di level berapa untuk Bumi? Oke, Bumi ini sebetulnya sampai dengan saat ini harga ini juga sebetulnya sudah cukup tinggi begitu ya, Mahdi. Tapi, kalaupun kita mau sebetulnya mau masuk, sebetulnya bisa masuk di level 135 sampai dengan 140. Tapi, ini pun juga sama dengan Gotoh yang dimana memang sebetulnya volatilitasnya tinggi begitu. Jadi, hati-hati begitu. Bagi teman-teman yang suka volatilitas, ini menjadi salah satu saham yang cukup menarik bersanding tentunya dengan BRMS sebetulnya. Betul. Apalagi kalau kita perhatikan gitu ya, saham-saham Bumi ini akhir-akhir ini sudah mulai menggoyangkan, apa, Bumi ini. Jadi, kalau kita lihat, Mahdi, ruang untuk naik masih cukup besar. Kami lihat Bumi berpotensi untuk menyentuh 150 sampai ke titik 154. Tapi, perhatikan hati-hati, dia cukup tinggi volatilitasnya. Begitu, Mahdi. Beralih kita ke ISAT, Pak, pasca stock split. Bagaimana Anda melihatnya dan buy di level berapa? Singkat saja, Pak Maksi. Baik. ISAT ini sebetulnya menjadi salah satu saham yang menarik. Kenapa? Karena dia berada di sektor telekomunikasi yang memang itu artinya masih sangat amat di butuhkan. Apalagi dia juga baru saja mengalami yang namanya stock split. Biasanya di awal-awal dia akan mengalami yang namanya penurunan, tapi hanya di awal. Karena kalau kita lihat, ini sebetulnya harganya sudah murah, begitu ya. Dan kami pikir secara fundamentalnya baik dan punya potensi valuasi di masa yang akan datang. Jadi, kami lihat, boleh beli saat ini pun juga sebetulnya boleh beli. Tapi, kita bisa cukup main di level 2.400. Tapi, hati-hati, ini saham jangka panjang juga. Jangka pendek, masih ada potensi mengalami kenaikan. Kan kaki mungkin akan bergerak rambat, mas Jeff. Begitu. Oke, terakhir untuk buka, Pak. Anda juga rekomendasikan, baik. 140, 5,26 persen. Intrade hari ini sempat ke 144. Ba, di level berapa untuk buka? Buka sebetulnya level saat ini juga sudah cukup level yang sangat baik, begitu ya, mas Jeff. Tapi, ini lagi menguji resisten, begitu ya, mas Jeff. Jadi, kalau misalkan sampai buka ini bisa bertahan di level 140, tentu kami berharap buka ini bisa mengalami kenaikan setidaknya sampai di level 153. Nah, kalau kita lihat, mas Jeff, ini buka kan sempat mengalami kenaikan langsung, begitu ya, mas Jeff. Secara instan, sebetulnya. Tapi, sebetulnya mengalami kenaikan instan pun sempat mengalami penurunan, tapi nggak banyak, dan itu ditahan di level 128. Jadi, kami pikir, kalau misalkan 140 ini bisa dijaga dengan baik, maka besar kemungkinan dia mengalami kenaikan. Tapi, ingat juga teman-teman semuanya, saham-saham seperti kaya buka, goto, bumi, BRMS, pola filiposnya tinggi. Jadi, diperhatikan disiplin juga dalam untuk menuntutkan cut loss dan cuannya. Gitu, mas Jeff. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Tadi sudah kita bahas, ada goto, bumi, isat, kemudian juga buka strategi jangka pendek dan juga untuk jangka panjang. Dan lagi-lagi, keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Tadi Anda rekomendasikan bumi, Pak Maksi. Kebetulan juga pertanyaan baru masuk, ini menanyakan bumi. Saya akan coba cek pertanyaan datang dari Bapak Inder dari Bali. Menanyakan bumi, dia harga Rp146, Pak Maksi. Iya, Rp146 sebetulnya salah satu harga yang sebetulnya, cukup tinggi, begitu ya. Jadi, kalau kita main bumi, sebetulnya main santai. Jangan tergopo-gopo juga karena volatilitasnya cukup tinggi. Paling penting adalah, nomor satu, tentukan entry level. Ini menjadi salah satu poin yang sangat penting. Jangan ketinggian juga karena kalau beli di pucuk, nanti takut turun ke bawah, begitu. Nah, secara jangka pendek, memang kami perhatikan bumi ini cukup kuat sebetulnya dengan tingkat probabilitas di atas 50%, mas Jeff, sebetulnya. Bagi bumi untuk bisa mengalami kenaikan. Katakanlah, kami pikir 52-54%, besok bumi masih akan mengalami kenaikan. Tapi hati-hati, volatilitas cukup tinggi. Pagi mungkin bisa turun, siang mungkin bisa. Oke, gitu. Bapak Inder dari Bali, terima kasih sudah bergabung. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya, Pak Maksi. Kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda kembali dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Maksi, kita lanjutkan kembali, Pak. Waktu kita cukup terbatas, Pak Maksi. Untuk pertanyaan pertama, ini menanyakan saham LPKR, Pak. Saya akan coba cek terlebih dulu. Ada Bapak Siohotang dari Medan, LPKR, support dan resistennya. Silakan, Pak Maksi. Ya, izin sebentar. Kalau kita bicara LPKR, sebetulnya ini lagi-lagi saham yang lagi berpotensi untuk mengalami kenaikan. Kalau kita perhatikan, dari sejak Juli, dia sempat mengalami koreksi cukup dalam, bahkan terakhir sempat menyentuh harga di penutupan Rp50, persis Rp50. Jadi, kalau kita perhatikan, dari sejak saat itu masih terus mengalami kenaikan begitu. Nah, kalau kita perhatikan saat ini support-nya berada di Rp1.24 dengan Rp1.32. Nah, saat ini lagi menguji batas atasnya. Nah, kalau misalkan batas atasnya tembus, maka target selanjutnya akan berada di Rp1.44, begitu, Mas Dev. Nah, kalau misalkan Rp1.44 tembus dan dia konsisten untuk terus mengalami kenaikan, maka target berikutnya akan berada di Rp1.50. Tapi juga kita mesti perhatikan, ini saham sudah naiknya cukup kencang, begitu ya, dari sejak harga penutupan di bulan Juli kemarin di Rp52. Nah, secara teknikal, begitu, ini masih cukup kuat untuk mengalami yang namanya kenaikan. Tapi perhatikan, mungkin akan ada mengalami koreksi, tapi sedikit, tidak banyak. Koreksi akan dijaga kalau dia tidak turun lebih dalam dari Rp1.24. Oke, baik. Lanjut, kita ke Saratoga, Pak. Pak, saya akan coba cek penanyanya, Bapak Malfin Sihite dari Depok, Jawa Barat, menanyakan Saratoga ini, Pak. Langsung teknikal, Pak Maksi, punya di Rp2.3.90, masih disarankan untuk hal, tidak, Pak? Rp2.3.90 saat ini berarti posisinya sudah dalam keadaan rugi, tapi boleh katakanlah dijaga, jangan sampai, sorry, diawasin jangan sampai turun di bawah Rp2.2.60, begitu. Karena kalau kita perhatikan, gapnya juga cukup lebar, gitu ya, dari harga Rp1.800, begitu, dia terus mengalami kenaikan. Saat ini, kalau kita bicara Saratoga, dia sedang membentuk sebetulnya konsolidasi. Nah, kalau misalkan, Pak, dia tidak turun lebih dalam daripada Rp2.2.60, maka ini justru menjadi salah satu entry point yang cukup menarik, begitu. Nah, ada ruang untuk dia mengalami kenaikan, tapi kalau kami perhatikan, secara teknikal ada potensi turun, tapi tidak banyak, begitu, awasin penurunannya di Rp2.2.60, tapi masih ada potensi untuk mengalami kenaikan, itu hingga pertama berada di Rp2.6.30, begitu. Oke, Bapak Samekto dari Surabaya, terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan gajah tunggal ini, Pak Maksi. Ambil posisi di Rp1.205, resisten tertinggi untuk memaksimalkan profit yang sudah ada sejauh ini? Rp1.205? Ya, Rp1.205, ambil posisi. Baik, jadi kalau kita perhatikan, saat ini lagi-lagi dia tadi sempat menyentuh atas, begitu ya, berada di Rp1.260 sebetulnya hari ini, ini akan menjadi salah satu batas atas yang cukup kuat, sebetulnya resisten yang cukup kuat. Dan kalau kita perhatikan secara teknikal analisa, ini kami senang dengan gajah tunggal. Kenapa? Potensi naiknya bahkan bisa berada di atas Rp56.00. Jadi teman-teman juga diperhatikan, kalau sentimennya besok mendukung, begitu ya, kalau misalkan dia naik di atas Rp1.260, maka untuk target berikutnya berada di Rp1.300.00, gitu. Dan kalau dia benar-benar kembus lagi, maka target berikutnya tentu akan berada di, sebentar, akan berada di Rp1.340.00. Ini menarik secara jangka pendek dan jangka panjang, ini terlihat naik. Oke, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Maksi, BATR Pak. Sudah punya di harga seratusan ini, hari ini ditutup Rp7.900.00. Benteng AP Teknik TBK. Benteng AP Teknik TBK. Kurang familiar sepertinya? Iya, oke. Sejauh ini kalau kita perhatikan, Mas Dev, saat ini kan harganya lagi-lagi sedang mengalami koreksi ya, hari ini minus 3,7 persen, begitu. Dan kami perhatikan batas bawahnya itu berada di Rp76, begitu. Jadi, dan sampai dengan saat ini, kalau bicara jangka pendek, itu potensi turunnya cukup besar, Mas Dev, begitu. Jadi hati-hati, disiplin dalam menentukan cut loss. Karena kalau kita perhatikan, ini tekanannya cukup besar untuk turun, ada nggak kemungkinan buat naik secara jangka pendek? Kalau misalkan dia bounce di Rp76, ada kemungkinan besar untuk naik. Tapi diperhatikan, secara ketika ini cukup cut untuk koreksi. Begitu, Mas Dev. Oke, Bapak Wijang, diriak untuk BATR. Tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perlagakan hari selanjutnya. Pak Maksi, terima kasih juga sudah bergabung. Masih, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Maksi. Ada Bapak Maximilianus Nikodemus Assoi, Direktur Research and Investment Pilar Mas Investindo Securitas. Dan pemirsa, jangan lupa anda saksikan program Marker Review akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David Sanofel. Sampai jumpa dan semoga bertemu kembali. Terima kasih, Pak Maksi. Terima kasih, Pak Maksi. Terima kasih, Pak Maksi. Terima kasih, Pak Maksi.